Intro Diketahui terdapat sebuah hejar nginjang A, B, C, D Nah disini titik A nya B, C, D Yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari sudut X dibagi dengan sudut Y Oke langsung kita proses Caranya pertama kita akan gunakan terlebih dahulu yaitu sudut bertolak belakang Nah ingat sudut bertolak belakang itu nilainya sama Artinya yang bertolak belakangnya kakak kasih warna merah ini itu berhadapan dengan yang di depannya Nah berarti sudut A, O, D nilainya sama 97 derajat Oke nah maka tahap selanjutnya kita akan gunakan jumlah sudut dalam sebuah segitiga Kita akan tinjau sebuah segitiga A, O, D ya Kita akan tinjau segitiga A, O, D Nah pada segitiga A, O, D Masing-masing titiknya berarti titik X gitu kan Ditambah dengan 55 derajat Kemudian ditambah dengan sudut 97 derajat yang udah kita cari Itu akan menjadi berapa sudut A, O, D nya Nah akan menjadi 180 derajat Kita akan mencari nilai X Berarti kita jumlahkan dulu nih 57 ditambah 97 Berarti menjadi 152 ya Nah ditambah 152 Nah maka nilai X itu sama dengan berapa 180 saja nih Dikurangi dengan 152 derajat Maka jawabannya adalah 28 derajat Oke kita sudah dapat nilai X Selanjutnya kita akan mencari nilai Y Nah gimana kak untuk mencari nilai Y Kita akan menggunakan sifat sudut yaitu sudut berpelurus Nah kayak gimana kak sudut berpelurus itu Nah sudut berpelurus itu berarti sudut yang berada pada garis lurus Yang jumlahnya itu sudutnya 180 derajat Nah kita akan meninjau ruas garis AC gitu kan Nah ruas garis atau ruas garis AC Nah dari A ke C kita tahu bahwa terdapat sudut COB Yang mana nilainya 97 derajat gitu kan Maka 90 derajat 97 derajat ditambah berapa Atau ditambah sudut apa disana Sudut AOB itu akan sama dengan berapa 180 derajat gitu kan Nah maka kita bisa mencari nih Sudut AOB itu sama dengan berapa Ya 180 derajat dikurangi 97 derajat Atau sudut AOB nya adalah 83 derajat Nah oke ini satu step Nah kemudian kita akan mencari apa lagi Nah kita akan mencari nilai Y Bagaimana kak mencari nilai Y Kita akan gunakan konsep dari jumlah sudut dalam sebuah segitiga Kita akan meninjau segitiga yaitu segitiga AOB disini ya Nah segitiga Segitiga AOB Nah segitiga AOB yang mana aja kak Nah berarti AO ke B Sudut-sudutnya ada Y berarti kan Ditambah dengan yang kita sudah cari tadi Sudut yang ini tuh 83 derajat Atau sudut AOB itu Berarti sudut Y ditambah dengan 83 derajat Nah kemudian ditambah dengan 62 derajat Akan sama dengan berapa 180 derajat Nah kita jumlahkan 80 ditambah 60 140 berarti 3 tambah 2 ya 5 Berarti 145 Akan sama dengan 180 Nah maka nilai Y itu akan sama dengan 180 Dikurang dengan berapa 145 gitu Oke Kita sudah dapat kesimpulan nih Bahwa nilai Y nya berapa 35 derajat Nah udah beres belum kak? Belum Kan yang ditanyakan apa? Nilai dari X dibagi dengan Y Kita sudah dapat masing-masing X dan Y nya Nilai X dibagi dengan nilai Y Nilai X nya tadi 28 derajat Kemudian nilai Y nya itu ada 35 derajat Masing-masing bisa kakak sederhanakan Dibagi dengan 7 Nah dibagi dengan 7 Berarti menjadi 4 Dibagi dengan 7 menjadi 5 Nah maka jawabannya adalah Perbandingannya 4 berbanding 5 Kita pilih pada jawaban di soal Yang B pilihannya ya Nah kita pilih yang B Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya